Terdesak membayar tagian hutang kebutuhan rumah tangganya, yakni WAM 23 tahun, perempuan warga kediri nektak membobol rekening rekannya hingga mengakibatkan korban menderita kerugian, yakni sekira 105 juta rupiah. Karena ulangnya diketahui korban, kasusnya dilanjutkan dan dilaporkan ke Polres Kediri Kota. Tersangka sempat menjadi perunan selama beberapa hari sebelum akhirnya diringkus Satres Krim Polres Kediri Kota. Untuk informasi selengkapnya, akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Didik, Mas Hudi, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila, selamat siang Tribuner. Kemarin Polres Kediri Kota telah menggelar kasus penipuan dan penggelapan ini yang dilakukan oleh seorang perempuan, ibu dua anak, berinisial WAM, dia warga Kediri. Dan ini modusnya cukup unik. Jadi, WAM ini berkenalan dengan seorang pria. Dan kemudian, karena kenalan itu, kemudian si WAM meminta nomor PIN M Banking dari milik korban. Sehingga dengan meruasa nomor PIN itu dikenalnya. Sehingga pada saat lengah korban, rekeningnya ini dialihkan. Senilai 105 juta rupiah dari rekening korban ke rekening pelaku. Dan pelaku mengakui tergiur melakukan niat jahatnya. Setelah mengetahui di saldo dari rekening milik korban, ternyata isinya uang yang sangat banyak di atas 100 juta lebih. Sehingga muncul niat jahat untuk memilikinya. Dan alasan pelaku, WAM ini melakukan pengalian rekening dari milik korban kemiliknya. Karena yang pertama, dia terbelit hutang dari sejumlah koleganya yang sudah catur tempo sehingga harus dikembalikan. Dan yang lainnya juga dibuat untuk keperluan, pemenuhan, kebutuhan sehari-hari pelaku. Dan pelaku sempat menjadi burunan selama beberapa hari setelah dilaporkan oleh korban. Karena pelaku kabur ke daerah Lampung. Dan di Lampung ini pelaku menemui orang tuanya untuk mencari solusi penyelesaian masalah. Namun, karena tidak ada solusi, akhirnya kemudian pelaku diringkus petugas. Dan saat ini diceploskan ke sel tahanan Pores Kediri Kota. Nah, bersama pelaku ini, petugas dari Pores Kediri Kota juga mengamankan sembilan tersangka yang lain dari berbagai kasus kejahatan yang hasil dari Operasi Sikap Semeru 2024. Demikian rekanadilah laporan dari Kota Kediri, Jawa Timur. Baik, terima kasih untuk laporan lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.